Meminta kepada Gus Dawa untuk kesembuhan Batu ini hanyalah sebuah lantaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan mengungkap tentang Batu Giyok sebagai saran penyembuhan Nah bagaimana caranya? Yang pertama atau yang paling utama Anda harus siapkan air Nah setelah itu Anda bisa masukkan batu Giyok itu ke dalam air Diamkan selama semalamat Nah sebelum Anda memasukkannya Pasti Anda harus membacakan mantranya dulu Atau wilayahnya Anda baca Setelah itu baru Anda masukkan Nah air itu nanti bisa Anda gunakan untuk minum Ataupun membasu pada bagian yang sakit Nah itu bisa Anda lakukan Yang kedua Daerah sakit yang terasa Atau daerah mana yang terasa sakit Anda tempelkan dengan batu Giyok ini Nah sebelum Anda tempelkan Misalkan tanganlah Kepalanya pusing seperti itu Nah Anda tempelkan seperti ini Sebelum Anda tempelkan Baca dulu untuk mantranya Setelah Anda membaca mantranya Yang mengingatkan kepada Gustawo ya Meminta kepada Gustawo untuk kesembuhan Batu ini hanyalah sebuah lantaran Nah setelah Anda tempelkan Maka energi negatif di dalam diri Anda Itu akan diserap oleh batu Giyok ini Atau penyakit yang ada di dalam diri Anda Itu bisa diserap oleh batu Giyok ini Nah untuk yang tadi Ketika Anda memasukkan ke dalam sebuah air Itu nanti Energi positif dari batu Giyok ini Akan masuk ke sekeliling air itu Atau dia bersampur dengan air Yang di dalam gelas Nah maka dari itu Energinya sudah ada disitu di air Maka Anda boleh meminumnya Ataupun mengoleskan kepada bagian yang sakit Dengan tujuan apa? Ketika Anda mengoleskan Atau meminum Maka energi di dalam diri Anda Yang negatif itu Bisa hilang Luntur atau silang Nah seperti itu Banyak sekali orang yang memang Sudah menggunakan Dari zaman dulu Orang-orang itu sudah menggunakan Batu Giyok untuk penyembuhan Maka dari itu Anda bisa menggunakan Untuk penyembuhan Cukup sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!